Oke kali ini kita bakal nge-review senjata ya, kita lihat kita main di multiplayer aja ya, kita coba senjata-senjata yang bisa dipakai di CODM ini Oke kita lihat dulu, levelnya yang common aja, yang common tuh senjata yang bisa dipakai itu M4, S36, ASM10, Outlaw, UL736, AK47, HG40, BY15, BDW57, Locus, AK117, RPD, M21EBR, LK24, MKS, RAS79U, CoreDive, Striker, HVK30, RTK50, KN44, DLK33, VARO, Type25 kita coba dari yang paling basic ya, M4, disini gue M4 udah gue upgrade, ntar kita upgrade yang lainnya juga attachmentnya, gue sih lebih suka pake red dot ya, tapi kalo kalian mau pake holographic atau itu juga, apa ini, taktikal juga sabi sih, kita upgrade semuanya dulu sampe ini sampe 9 use max nah, kita dapet taktikal skup nah, kayak gini kalo pake taktikal skup, kayak gini ini holographic kr ini red dot gue lebih suka pake red dot sih nah, kalo attachment yang lainnya ada banyak hampir sama sih di semua senjata juga kayak gini kalo gua lebih suka pake face reload karena lo harus cepet FNG biar bisa nembus papan ya bukan tembok ya, papan terus akurasinya gua pake laser biar ini hip fire nya lebih apa ya lebih bulet aja di tengah terus untuk yang lainnya mah bebas mau pake apa aja kita mau review senjatanya dulu ya M4 oke kita coba di multiplayer eh jangan duel dah yang cepet aja core, core team deathmatch ya kita coba di maps yang yang kecil aja biar coba nah, kill house oke, kita coba ini nih kalo kalian baru pertama main CWDM tuh pertama yang dipake kan M4 ya dulu dulu banget season 1 dulu oke M4 mantep mantep kita coba ya M4 kita tanpa pake score streak tanpa pake skill kita coba ini basic M4 nya aja dulu seberapa seberapa cepat seberapa cepat dia mengkill ya yah mati kita coba hit fire ini 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 lumayan 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 itu harus deket banget eh mati kan di moonbeam oke kita coba dari jauh lagi ini nah kena dong mantap awas youtube tujuh bahi fire nah harus jaraknya harus agak deket eh mati kan buat nyoba hit fire tidak terlihat mana lagi coba hit fire lagi oh kaget coy kalau jaraknya deket segini segitu mah hampir akurat hmm anjas memang harus agak deket sih kalau mau hit fire eh tolong hit hit fire lagi hmm oh segitulah kalau mau akurat kalau rada jauh tuh oh segini apa lama time to killnya kalau pakai fire dari rada jauh ini kalau segini lumayan dong sini hmm sini eh ih malah muter muter yaelah 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 lebih lebih bebas kalau lagi nyekup itu kan kadang belok kanan belok kiri tuh kagok gitu oh jarak segitu tuh efektif segini udah efektif banget tuh di selingkaran ini kalau sekitar 3 meter 1 meter 2 meter 3 meteran segitulah masih bisa efektif pakai fire m4 tuh emang basic ya tergantung enaknya aja gimana gitu kalau kalian lebih suka misalkan dari jauh pun ya itu menyesuaikan oke untuk m4 dicukupkan sekian kalau kalian mau pakai misalkan coba attachment yang lain nih kita coba lihat loadout nih kayak kayak misalkan attachment kayak stock buat nambah kecepatan lari terus quick draw juga buat nge-scoopnya lebih cepet atau pakai suppressor biar gak ketahuan top 4 grip biar akurasinya nambah atau extended make biar kalian bisa apa nge-breddle musuh lebih lama gitu ya sabep tapi kalau gue lebih suka yang cepat terus kalau ini buat nembus sama ini biar hit fire nya lebih bulet di tengah gitu gitu sih kalau gue kalian mau menyesuaikan aja oke makasih yang udah nonton kita lihat review senjata lainnya di video selanjutnya oke makasih dan bye oke